Baiklah, berikut ini akan saya jelaskan mengenai bagaimana kita mendapatkan diagram tekanan tanah. Materi ini sebenarnya telah didapat atau dijelaskan pada mata kuliah Mektan. Pada kesempatan ini saya hanya mengulang saja untuk menyamakan persepsi bagaimana kita mendapatkan diagram tekanan tanah. Seperti terlihat pada contoh ini, ini ada lapisan permukaan tanah di sini, di atas permukaan tanah ini ada beban merataki, kemudian lapisan tanah di bawahnya ada dua lapis. Lapisan yang pertama dari permukaan tanah sampai di sini, kemudian lapisan kedua adalah di sini, dua lapisan tanah. Kemudian pada kedalaman H1 dari muka tanah ada muka air tanah, jadi pada lapisan satu ini ada muka air tanah. Sehingga pada lapisan satu ini, propresi tanah yang kita ketahui adalah gamma M1, sudut geser dalam 1, KH1, kohesen horizontal dari bloom untuk lapisan satu. Ini ada rumusnya, dicari sendiri nanti, yang mungkin akan kita jelaskan nanti. Kemudian pada lapisan satu ini juga, ternyata ada kohesi juga, tanahnya berkohesi. Di samping sudut geser dalam yang menindikasikan non-kohesif, tetapi di sini ada kohesinya juga. Sehingga lapisan satu itu adalah H1 ditambah dengan H2, itu tebalnya. H1 adalah lapisan di atas muka air tanah, tebal lapisan di atas muka air tanah. Sedangkan H2 adalah tebal lapisan pada lapisan satu, di bawah muka air tanah. Pada lapisan kedua, kita mempunyai tebal lapisannya H3. Nah, kemudian ada gamma sub, karena kenapa dikatakan gamma sub di sini? Dia adalah tanah yang basah, mulai dari muka air tanah ke bawah disebut tanah basah. Oh iya, tadi juga di lapisan satu, kita juga mempunyai gamma sub, yaitu gamma yang efektif. Karena ini adalah tanah basah di lapisan satu. Sedangkan lapisan dua, sudut geser dalam, yang kedua diketahui juga. Begitu juga, koefisien horizontal dari bloom diketahui juga. Sedangkan lapisan dua ternyata mempunyai kohesi juga. Sehingga, kalau kita lihat, kita mempunyai dua lapisan dengan gamma yang ada, sudut geser dalam ada, koefisien horizontalnya juga ada, kemudian ada kohesi. Sampai di sini ada pertanyaan. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah tadi saya jelaskan apa saja yang diketahui dari contoh tanah yang kita akan bahas ini. Berikut kita coba memilah satu-satu. Bagaimana diagram tekanan tanah itu dibuat. Pertama, kita lihat, yang diketahui tadi di permukaan tanah ada beban ki di permukaan tanah. Nah, tentu diagram tekanan tanah akibat beban ki ini akan terjadi di bawah permukaan tanah ini. Nah, kita lihat dulu. Di bawah permukaan tanah tadi kita mempunyai lapisan yang kering, yaitu sedalam aset tebal H1. Maka, akibat beban ki ini harus berhenti setebal lapisan 1. Yaitu kita diagramkan dengan kotak segi 4 ini. Nah, kotak segi 4 ini ada komponen, yaitu lebarnya dan tingginya. Kotak tingginya sudah kita ketahui H1, tetapi untuk lebarnya ini adalah komponen gaya. PQ1 kita sebutkan. PQ1 itu adalah komponen gaya untuk ataupun akibat dari beban merataki. Dan sepanjang tebal H1, dia adalah sama. Artinya, tegangan ataupun komponen gaya dari PQ1 ini di permukaan tanah maupun pada kedalaman tebal H1 adalah sama. Yaitu sebesar ki bebannya dikali dengan koefisien horizontal pada lapisan 1. Koefisien horizontal dari bloom ini tentu telah kita cari. Ya, sehingga kita akan mendapatkan komponen gaya PQ1 adalah beban dikali dengan koefisien horizontal pada lapisan 1. PQ1, ini baru komponen gayanya. Sedangkan gaya kita simbolkan dengan PQ1 besar, itu didapat adalah luas dari diagram ini. Karena dia segi 4, maka lebar dikali dengan tinggi. Maka PQ1 itu sebagai gaya adalah komponen gaya dikalikan dengan tinggi atau tebalnya. Yaitu PQ1 dikali dengan H1. Berikutnya kita lihat lagi, setelah ada beban tadi ya, sudah mendapatkan diagramnya segi 4, bagaimana dengan tanah setinggi atau setebal H1? Tekanan akibat tanah setinggi atau setebal H1 ini digambarkan dengan segi 3 ini. Kenapa dia segi 3? Karena kita tahu tekanan tanah atau setebal H1 ini merupakan tegangan geostatik yang dikalikan dengan koefisien horizontal dari bloom. Akibat berat sendiri tanah ini sendiri, itu dikatakan dengan tegangan geostatik. Kemudian karena dia horizontal, akan dikalikan dengan koefisien horizontalnya. Nah, Anda perhatikan, diagramnya adalah segi 3. Kenapa segi 3? Karena kita tahu bahwa PA1 kecil ini, PA1 kecil ini, ini diagramnya, atau komponen gayanya adalah gamma dikali H1. Ini tegangan geostatik. karena dia horizontal, dikalikan dengan KHA atau koefisien horizontal dari bloom. Ya. Nah, kenapa dia segi 3? Kalau kita lihat, tegangan geostatik di permukaan tanah adalah gamma dikalikan tingginya. Tingginya di sini adalah 0, maka ini akan 0 di sini. Sedangkan tegangan geostatik pada kedalaman H itu adalah gamma dikali H. Tentu akan ada nilainya, yaitu PA1 ini. Jadi jelas kenapa dia segi 3? Karena dia merupakan tegangan geostatik yang dikalikan dengan koefisien horizontal. Sedangkan tegangan geostatik itu adalah gamma dikalikan ketinggian. Nah, kalau ketinggiannya 0, ya 0. Tapi kalau ketinggiannya H1, ya gamma dikali H1. Sehingga ada nilainya. Maka bentuk diagramnya segi 3. Ya. Jelas di sini, PA1 adalah gamma M1 kali H1 dikali KAH. Jelas ya. Ini akibat berat sendiri dari tanah ini adalah komponen gaya PA1. Ya. Sedangkan, gayanya, kita katakan PA1 besar. PA1 besar gampang, yaitu luas dari diagram ini. Karena dia segi 3, maka luas dari diagram ini adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya PA1, tingginya H1. Maka PA1 besar, ya yang ini, adalah setengah PA1 kecil dikalikan dengan H1. Cocok ya. Jadi, PA1-nya di sini. Ini adalah alas tingginya H1. Ini tingginya H1. Sehingga, setengah alas PA1 kali H1. Mendapatkan gayanya adalah PA1. Ini akibat berat sendiri dari tanah yang kering ini. Pengalinya gama M. Karena tanah kering. Ya, kita lanjutkan saja. Berikut akan dijelaskan bagaimana mendapatkan diagram segi 4 yang ketiga ini. Diagram yang ketiga yang berbentuk segi 4. Yaitu, kita lihat di sini komponen gayanya adalah PQ2 kecil. PQ2 kecil tentu yang di bawah ini akan sama dengan yang di atas. Jadi, kalau kita lihat diagram ini hasil dari beban merata dan berat tanah setinggi H1. Maka, PQ2 itu akan sama dengan bebannya, beban di permukaan tanah. Seolah-olah turun di sini. Kemudian, tegangan biostatik di permukaan tanah di sini. Ya, itu gama M dikali dengan H1. Nah, ini dijumlahkan. Jadi, Ki ditambah gama M kali H1. Itu adalah tegangan yang vertikalnya. Karena dikendaki PQ2 itu adalah horizontal. Maka, dikalikan dengan KAH1. Sehingga PQ2 kecil ini adalah beban Ki ditambah tegangan geostatik horizontal. Dijumlahkan, dikalikan dengan kofisien horizontal. Dapatlah komponen gaya PQ2. Sedangkan gayanya sendiri, yaitu kita isilahkan dengan PQ2 besar, maka adalah luas dari diagram ini. Luas dari diagram ini jelas. PQ2 yang ini dikalikan tingginya. Nah, tingginya kita tahu adalah H2. Maka, dengan demikian, gaya untuk diagram yang ketiga segi empat adalah PQ2, yaitu PQ2 dikalikan dengan H2. Kita lanjutkan dengan diagram yang keempat. Diagram yang keempat ini bentuknya segi tiga. Nah, diagram ini terbentuk segi tiga, karena kita tahu bahwa diagram itu berupa tegangan geostatik vertikal pada ketinggian H2 di bawah muka air tanah dan pada masih lapisan satu. Nah, karena dia horizontalnya, PQ2-nya berupakan horizontal, maka harus dikalikan dengan KAH-nya. Dengan demikian, komponen gaya PQ2 kecil ini akan sama dengan gamma sap, dikalikan dengan H2, dikalikan dengan KAH-1. Kita lihat lagi, kenapa musik gamma sap, satu? Karena kita tahu bahwa lapisan yang kita hitung ataupun diagram yang kita lihat ini sudah berada di bawah muka air tanah. Sehingga kita mengambil gamma sap, satu. Karena kita minta yang efektif, yaitu gamma sap yang kita ambil. Sedangkan H2 kita perlukan karena dia berupa tegangan geostatik. Jadi, gamma kali tegangan A kali H, kali ketinggian, itu tegangan geostatik. Karena PA2 ini adalah komponen yang horizontal, maka harus kita kalikan dengan KAH-1. Kenapa musik KAH-1? Karena masih di dalam lapisan satu, cuma sudah di bawah muka tanah. Dengan demikian, kita jelas bahwa PA2 kecil itu akan sama dengan gamma sub-1 dikalikan dengan H2 dikalikan dengan KAH-1. Ini komponen gayanya. Sedangkan gayanya, yaitu luas dari diagram ini. Luas dari diagram ini jelas, setengah alas kali tinggi. Maka PA2 besar itu akan sama dengan ini PA2 besar, setengah alas, yaitu setengah kali PA2 kecil dikalikan dengan tingginya, yaitu H2. Sehingga didapatlah gaya untuk luas segitiga, yang keempat ini adalah PA2. Yaitu setengah PA2 kecil dikalikan dengan H2. Ya, kita lanjutkan dengan diagram yang kelima. Diagram yang kelima ini bentuknya segi 4. Nah, kita tahu tadi dua diagram yang di atas sama-sama segi 4, arti diagram ini terbentuk akibat beban. Jadi akibat beban. Kita lihat yang kelima ini, segi 4 yang kelima ini. Segi 4 yang kelima, yaitu kita komponen gayanya adalah PQ3 kecil ini. Sedangkan tingginya adalah H3. PQ3 kecil, kalau kita lihat di sini, adalah Q ditambah dengan gamma M kali H1, ditambah dengan gamma sub 1 dikali H2, dijumlahkan dulu baru dikali KAH2. Kenapa mesti beban Ki? Karena dari permukaan tanah. Jadi seolah-olah beban Ki turun sampai di sini. Terjadilah tegangan di sini. Kemudian tegangan geostatik akibat lapisan di atas muka air tanah. Yaitu setebal H1. Tegangan geostatik, tapi ada di sini. Yaitu gamma M1 kali H1. ditambah dengan tegangan geostatik setinggi H2. Ya, di bawah muka air tanah ini. Maka gamma sub kali H2. Jadi tegangan itu ada di sini semua. Cuma akibatnya saja. Pertama Ki, kemudian adalah tegangan geostatik yang tebal H1 dan geostatik tebalnya H2. Ini dijumlahkan baru dikali koefisien KAH2. Kenapa mesti KAH2? karena kita menghitung tegangan untuk tebal lapisan H3. Maka pada lapisan 2, maka KAHnya harus 2. Sehingga jelas P Ki 3 itu adalah jumlah dari beban ditambah dengan geostatik tanah kering ditambah dengan geostatik tanah basah. Ya, dijumlahkan baru dikali KAH. nah ini suatu prinsip atau suatu rumus yang harus kita mengerti. Ada kalanya emang benar bahwa P Ki 3 itu adalah P Ki 1 tambah P Ki 2. Tapi di suatu saat apabila tidak sama nilai-nilai yang menjadikan parameter P Ki 1 maupun P Ki 2 ini jadi tidak sama. tapi kita berpegang pada prinsip ini tadi yaitu beban ditambah dengan tegangan geostatik dilihat kalau ada dua bagian mesti tegangan geostatik satu dengan tegangan geostatik yang kedua yang satu ini tanah kering yang satu ini adalah tanah basah dijumlahkan baru dikali koefisien lapisan yang keduanya sehingga jelas ya P Ki 3 itu adalah Ki ditambah gama M1 dikali H1 ditambah dengan gama sub 1 dikali H2 dijumlahkan baru dikalikan dengan KA2 dapatlah komponen gaya P Ki 3 gayanya sendiri yaitu P Ki 3 besar P Ki 3 besar jelas luas dari diagram ini luas dari diagram adalah alasnya ini dikalikan dengan tinggi karena dia segi gempat maka P Ki 3 P Ki 3 besar yang kita hitung P Ki 3 besar ya sekarang ya P Ki 3 besar adalah P Ki 3 kecil dikalikan dengan H3 baiklah kita lanjutkan berikutnya akan kita jelaskan diagram yang ke 7 ya kita lihat ini yang ini 1 2 3 4 5 6 diagram yang ke 7 ini anda perhatikan ini diagramnya adalah diagram akibat tinggi muka air tanah setinggi H2 ditambah dengan H3 ya jadi diagram ini akibat air ya nah komponen gayanya adalah PW kecil ini anda perhatikan ini PW kita lihat rumusnya apa ini kalau kita lihat disini PW kecil adalah gamma W dikalikan dengan H2 ditambah dengan H3 gamma W adalah berat jenis air H2 dan H3 adalah tingginya ya H2 tambah H3 tinggi air ini nah jelas kalau kita lihat disini ini adalah tegangan geostatik akibat air karena dia tegangan geostatik pasti harus disini anda perhatikan haruslah dikalikan dengan KAH kan baru dia dapat horizontal ya yang ini tapi kenyataannya anda perhatikan lagi ini tidak dikalikan dengan KAH kenapa karena kita tahu bahwa air itu ke segala arah tekanannya atau tegangannya adalah sama karena air mengikuti hukum Paskal dimana tegangan yang dinyatakan oleh Paskal ke segala arah adalah sama ya maka air itu tidak lagi dikalikan dengan KAH sehingga komponen gaya pada diagram ini segini ini akibat air PW kecil adalah gamma W ditambah dengan H2 ditambah dengan H3 ya sorry ini gamma W dikalikan dengan H2 ditambah dengan H3 itulah komponen gaya dari diagram segitiga yang ketujuh ini baiklah kita lanjutkan berikutnya akan kita cari berapa tekanan air disini disebut dengan PW besar ya atau gaya tekanan airnya adalah PW besar nah sebagaimana kita tahu bahwa gaya itu adalah luas dari diagram 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 kita bentuknya adalah segitiga dengan alas PW kecil dan tingginya H2 ditambah dengan H3 dengan demikian PW besar atau gaya tekanan air ini atau gaya air itu adalah setengah alas kali tinggi alasnya adalah PW maka setengah PW dikali tinggi tingginya adalah H2 ditambah dengan H3 dengan demikian gaya tekanan air adalah PW besar setengah alas kali tinggi setengah PW kali H2 tambah H3 ini posisinya ada disini baiklah kita lanjutkan dengan diagram berikutnya yaitu diagram segi 4 ini yang sebelah kiri pada diagram segi 4 ini yaitu PC kecil 1 ini adalah komponen gaya akibat dari kohesi tanah pada lapisan 1 kohesi tanah diletakkan di sebelah kiri karena dia sifatnya adalah untuk melemahkan jadi negatif dari tekanan tanah aktif nah untuk itu setiap tanah yang ada kohesinya pasti ada pelemahan maka diagramnya kita letakkan sebelah kiri atau kita katakan faktornya berlawanan arah dengan tekanan tanah aktif berapa besar PC 1 kecil ini sesuai dengan rumus yang ada yaitu 2 kali kohesinya dikalikan dengan akar dari koefisien tekanan tanah aktif horizontal nah karena kita berada pada lapisan 1 maka komponen gaya akibat kohesi tanah pada lapisan 1 yaitu PC 1 kecil itu sama dengan 2 dikalikan kohesi pada lapisan 1 dikalikan dengan akar dari koefisien tekanan tanah horizontal yang aktif pada lapisan 1 dengan demikian komponennya ada diagramnya disini kita letakkan sebelah kiri berapa besar dari gaya PC 1 ini yaitu luas dari diagram ini kita lihat disini luas dari diagram alasnya adalah PC 1 kecil sedangkan tebalnya atau tingginya adalah A1 tambah H2 dengan demikian jelas gaya PC 1 besar adalah PC 1 kecil dikalikan dengan jumlah dari H1 tambah H2 PC 1 besar ini adalah gaya akibat kohesi tanah pada lapisan 1 nah karena dia kohesi tanah tadi sifatnya adalah melemahkan maka kita letakkan sebelah kiri dan arah vektornya berlawanan dengan arah vektor dari tekanan tanah aktif diagram yang akan kita cari berikutnya adalah diagram segi 4 yang ini atau diagram pada lapisan kedua ini nah diagram yang ini pada lapisan kedua ini sama halnya yaitu diagram tekanan tanah akibat kohesi tanah pada lapisan kedua karena lapisan kedua itu juga mempunyai kohesi tanah maka dia akan mempunyai suatu diagram sebesar atau setinggi H3 kita cari dulu komponen gayanya komponen gayanya adalah PC 2 kecil ini adalah akibat kohesi tanah pada lapisan 2 besarnya adalah 2 dikalikan kohesi tanah pada lapisan 2 dikalikan dengan akar dari kohesi tekanan tanah horizontal lapisan 2 jelas ya PC kecil 2 itu komponen gaya untuk mendapatkan berapa gaya dari tanah pada lapisan 2 akibat kohesinya nah gayanya sendiri tentu adalah luas dari diagram ini luas dari diagram ini jelas bahwa alasnya adalah PC 2 kecil dan tingginya adalah H3 maka bentuknya ini adalah segi 4 jelas maka luasnya atau dengan kata lain PC 2 besar adalah PC 2 kecil dikalikan dengan H3 jelas ya dan sama dengan halnya dengan lapisan 1 sama-sama akibat kohesi tanah maka vektornya ataupun gayanya ditaruh di sebelah kiri berlawanan arah dengan vektor tekanan tanah aktif terima kasih telah menyaksikan video ini terima kasih